Pemirsa salah satu jalur yang selalu dipadati pemudik adalah Cikampek, Jawa Barat. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan reporter Julita Trisnasari. Ya Julita, bagaimana kondisi lalu lintas di Cikampek siang hari ini? Ya Ami, berdasarkan data terakhir Automatic Traffic Counting and NIC System, kemarin total kendaraan roda 4 yang melintasi jalur Cikoko ini mencapai 2.233 unit atau sekitar 2 unit per 30 menitnya. Sedangkan untuk roda 2 yakni 21 unit per 30 menitnya. Pada pagi hingga siang hari ini sudah mulai ramai dipadati oleh kendaraan, terutama minibus yang membawa barang dengan jumlah banyak, serta bus-bus penumpang yang membawa pemudik ke arah Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Namun, di wilayah gerbang Tol Cikampek hingga jalur Cikopo masih terpantau ramai lancar, sehingga belum terjadi pengalihan arus lalu lintas di wilayah ini. Namun, berbagai antisipasi kepadatan lalu lintas dilakukan oleh polda Jawa Barat, terutama di persimpangan Mutiara. Jika terjadi kepadatan, maka persimpangan ini akan ditutup, yakni yang menuju ke persimpangan Jomin dengan dialihkan ke pasar Cikampek. Jika pada hamin 5 tahun lalu jumlah kendaraan yang melintasi jalur ini mencapai 670 ribu unit kendaraan roda 4 dan roda 2, maka untuk data hamin 5 hari ini baru dapat diketahui pada pukul 5 sore nanti yang direkap langsung oleh pihak RTMC Polda Jawa Barat. Dan punca kemacetan pada mudik lebaran tahun 2014 ini dipertirakan akan terjadi pada hamin 3 nanti atau pada hari Jumat. Ami. Ya, terkait dengan jembatan comal di Pemalang Jawa Tengah yang ambles beberapa hari lalu, nah apakah hingga saat ini masih mengganggu lalu lintas di sekitar Cikampek? Julita. Ya Ami, hingga saat ini jembatan comal memang belum dapat digunakan karena memang masih terputus dan masih dalam perbaikan, sehingga namun dari pihak yang berwenang mengatakan bahwa ini akan rampung pada esok hari. Dan ini sedikit berimbas kepada kepadatan lalu lintas terutama di wilayah Pasar Malambong ke arah Jawa Tengah, sehingga pemudik disarankan untuk dapat melewati jalur selatan. Begitu Ami. Ya baik, terima kasih Julita atas laporan Anda langsung dari jalur Cikampek. Terima kasih.